Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi di channel saya Yaudiana Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat kembali sebuah video stage show Milik Ibu Istiti di Instagram ya Kalian bisa follow Instagramnya disini untuk melihat postingan selanjutnya Tetapi jika kalian ingin melihat pembahasan menurut saya Silahkan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya Rumah ini awalnya itu 6 meter teman-teman lebarnya Dirubah menjadi 8 meter dengan kepanjangan kebelakang itu sekitar 15 meter Jadi total tanah adalah 120 meter Untuk melihat videonya tak usah lama-lama silahkan simak video ini Nah teman-teman ini adalah untuk denah rumahnya ya bisa dilihat Ini awalnya tipe 36 yang direnovasi menjadi tipe 85 Dengan luas tanah 120 meter yaitu lebar 8 dengan kepanjangan 15 meter Disini tentu ada garasi, teras depan, ruang tamu, ruang keluarga, dua kamar tidur Dan teras belakang serta dapur, toilet, dan ruang laundry Untuk depannya sendiri ada dua pintu ya yaitu pintu samping yang direnovasi sebelah kirinya Rumah ini menurut saya sangat inspiratif sekali Karena dengan seluas 120 meter disini semua ruangan ada Dan untuk sirkulasi udaranya juga bagus teman-teman Pertama-tama kita lihat dulu untuk renovasi dari awalnya ya teman-teman Disini untuk sebelah kiri atau samping sudah dibangun menggunakan bata merah Meskipun belum di aci atau di plaster Dan kalau kita lihat rumahnya ini seperti rumah subsidi ya Dengan lebar muka 6 meter Dan genteng tanah liat yang biasa saja Tetapi dengan kelebihan tanah yang cukup luas teman-teman Dan beberapa bulan kemudian disini sudah ada pagar Meskipun pagarnya baru pagar bambu Serta sudah ditanami tumbuhan-tumbuhan ya teman-teman Renovasi dilanjutkan dengan mengganti pagar bambu tadi Menjadi pagar tembok ya disini teman-teman Menggunakan bata merah dan di setiap tiang itu cukup banyak Menggantikan peranan besi tentunya Dan hasilnya jadi seperti ini teman-teman Disini sudah diganti catnya Menggunakan warna putih yang sebelumnya abu Dan masih ada warna merahnya Ini jadi keren ya rumahnya Kalau sekilas mungkin ini seperti rumah yang berbeda Tetapi inilah rumah yang sama Dan lanjut lagi disini sudah di renovasi lanjutan lagi Disini sudah ada pagar tralisnya Sebelah kanan bisa dilihat Meskipun tidak sepanjang pagar yang tembok itu sendiri teman-teman Tapi ini cukup keren cukup bagus Setelah pemasangan pagar selesai Disini dipasang kanopi teman-teman Untuk pagar dan kanopinya sendiri menggunakan besi hollow ya Dan untuk atapnya atap kanopi itu menggunakan spandek Oh ya teman-teman bisa kita lihat juga disini Untuk pohon yang tadinya kecil ini juga mulai membesar Dan ini memberikan kesan sejuk juga terhadap rumah itu sendiri Jadi kalian kalau memiliki rumah dengan lebar muka seperti ini Kalian bisa tanam juga pohon seperti itu Saya kurang tahu pohonnya pohon apa Tapi kalian bisa tanam juga untuk pohon mangga Ataupun pohon jenis lainnya Nah ini adalah rumah dari kejauhan ya teman-teman Kalau kita lihat ini sangat indah sekali sih menurut saya Jadi bagus Lanjut masuk ke dalam disini Sudah berbeda ya dari sebelumnya itu hanya tanah Disini lantainya sudah di plaster ya Sudah di kasih tembok Disini untuk dekat pohon ada rumput sintetis Dan ada juga beberapa tanaman juga Nah disini ada depan rumah ini Ada tanaman gantung Serta ada juga itu kaktus ya Itu menurut saya bagus juga sih untuk Kesejukan di teras rumah Dan untuk teras masih standar ya Nah ini adalah pintu samping Yang direnovasi tadi Ini juga sangat keren ya Jadinya Masuk ke area dalam Ini kita masuk pertama kali Itu akan ke ruang tamu Disini untuk ruang tamunya sendiri Ada rak tipi beserta tipi Dan ada jam yang digantung Serta di sebelah kiri Atau pinggir itu ada Ambalan ya Dua ambalan berwarna putih Dengan di sekeliling Rumah ini Untuk dindingnya berwarna putih Membuat rumah ini terkesan luas ya Dan ada juga lukisan-lukisan Dan disini teman-teman Untuk kursinya sendiri modern ya Serta meja kopinya juga modern Ini kalau kita lihat sih Bergaya skandinavian ya Dan untuk gorden Disini pemilihan gordennya Ada warna kuning Abu serta putih Membuat rumah ini Tampak cantik ya menurut saya Dan ada juga Rak ya Untuk penyimpanan mainan Ataupun apapun ya teman-teman Nah ini dari sudut yang berbeda Seperti ini Ini sangat keren ya Sangat cantik Bersih dan juga Terlihat manis Di setiap Puniture yang terpasang Di rumah ini Oke teman-teman Untuk lantainya Disini menggunakan Lantai keramik ya Sepertinya 40x40 Dan ini sudut yang berbeda lagi Disini Menghadap ke dua kamar Dua kamar tidur Yang depan itu kamar utama Dan yang belakangnya itu adalah Kamar anak Kita akan masuk ke kamar utama Terlebih dahulu Ini kamar utamanya seperti ini Modernan minimalis ya Di atas dinding Ada tulisan Doa baca tidur ya itu Dan untuk Gordennya Warnanya itu juga Sangat keren Disini ada Rak juga Untuk penyimpanan Handphone Ataupun Barang-barang lainnya Dan Ada tanaman lidah mertua Itu di dalam Dan ini Untuk Risk banknya Flat minimalis ya Fit minimalis Serta Untuk kasurnya Ini sepertinya Nomor satu ya Nah ini teman-teman Untuk Bed cover Yang berbeda Tetapi ini masih Kamar yang sama ya Seperti ini Ini juga Sangat bagus Lalu ini Masuk ke kamar anak Kamar anak disini Tidak ada Sebelangnya Tapi hanya ada Satu kasur Ini kasurnya Nomor tiga Ini cukup ya Untuk Anak Apalagi kalau Anaknya Masih Kecil ya Sekitar 5 Sampai 10 Tahunan Dan ada juga Tempat penyimpanan Alat sholat Seperti sarung Dan juga Mukana Ya teman-teman Dan mungkin Ini untuk Kamar anak Dijadikan juga Tempat Untuk Bersembahyang Atau kita Sholat juga Disini Untuk Lantainya sendiri Dilapisi dengan Karpet Sepertinya itu Karpet bercorak Itu Saya juga Sangat Bagus ya Sangat keren Lanjut Ke area Selanjutnya Ini adalah Area Keluarga Ini Tepatnya Di belakangnya Itu ada Ruang tamu Ya tadi Ini berarti Ruang keluarga Disini ada Lukisan Serta Ada juga Beberapa Kaligrafi Al-Quran Dan ada Dua buah Kursi Teman-teman Ini Areanya cukup Ya Untuk Keluarga Bersantai Disini Ini jadi Cukup Bagus Juga Penempatannya Jadi Untuk Area Keluarga Ini Menyatu Dengan Tempat Makan Atau Ruang Makan Disini Ruang Makan Dan Sebelah Sana Ada Taman Luar Teras Luar Serta Kedapur Untuk Pintu Yang Ke Belakangnya Ini Untuk Area Keluarganya Menurut saya Cukup Inspiratif Juga Untuk Ditiru Jika Kalian Memiliki Luas Seperti Ini Dan Di Sebelah Kanan Bisa Kita Lihat Itu Ada Toilet Atau Luang Cuci Jemur Di Sebelah Kirinya Nah Area Selanjutnya Teman-teman Kita Masuk Ke Dapur Ini Untuk Dapun Bisa Kita Lihat Disini Untuk Dapun Berletter L Dan Bawahnya Sudah Dipasang Gorden Gorden Sangat Cantik Dan Untuk Pinggirannya Itu Bukan Menggunakan Keramik Ataupun Wallpaper Tapi Menggunakan Wallform Kalau Saya Tidak Salah Sebut Dan Ada Penempatan Bumbu Di Atas Serta Di Di Bawahnya Ada Kulkas Atau Lemari S Satu Pintu Nah Ini Disini Karena Berletter L Cukup Luas Disini Juga Muat Untuk Bumbu Bumbu Rat Bumbu Bumbu Serta Ada Magic Com Untuk Penimpanan Nasi Jadi Dapur Ini Sangat Bagus Lanjut Ke Area Selanjutnya Ini Kamar Mandi Atau Toilet Disini Untuk Penggunaan Bag Mandinya Sendiri Bag Mandi Keramik Kalau Kita Lihat Dan Untuk Dindingnya Sudah Dikasih Keramik Bermotifkan Batu Alam Serta Di Dalamnya Ada Tanaman Ramat Dan Lidah Mertua Saya Kira Itu Kurang Perlu Tetapi Kalau Untuk Hiasan Saja Boleh Itu Bagus Ini Untuk Kloset Kloset Jongkok Lanjut Ke area Selanjutnya Ini Area Teras Belakang Atau Taman Belakang Seperti Ini Dan Itu Ada Jendela Jendela Dari Kamar Tidur Jadi Untuk Pencahayaan Sangat Bagus Ini Area Belakang Itu Dekat Dengan Kamar Anak Tadi Ada Cahayanya Juga Kedapur Juga Ada Jadi Ini Sangat Bagus Menurut Saya Dan Ada Tanaman Tanaman Gantung Untuk Mempercantik Di Area Taman Belakang Dan Kita Bisa Mendinginkan Pikiran Kalau kita Buat Taman Area Belakang Seperti Ini Apalagi Jika Ditambah Dengan Kolam Ikan Ini Kan Masih Luas Kalian Kalau Punya Rumah Seperti Ini Untuk Area Belakang Bisa Ditambahkan Dengan Kolam Ikan Dan Itu Akan Membuat Kita Menjadi Tenang Di rumah Pun Jadi Betah Nah Mungkin Untuk Rumahnya Hanya Terima kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Buat Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Untuk Melihat Atau Mendapatkan Postingan Postingan Selanjutnya Dari Saya Terima Kasih Telah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai